wih bagus ya bisa 6ms lho oke assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya Raden Budiata video kali ini ini adalah rekaman ya rekaman dimana saya sedang melakukan remote ya ada teman-teman kita yang pengen dicekkan mikrotiknya karena mikrotiknya itu si pilotnya itu sampai loncat-loncat 100 ya 100% mainnya 70 80 100 100 itu padahal kliennya hanya 200-an sekitar 200-an 220-225 apa ya Oh nggak salah nah jadi aku coba lakukan pengecekan dan disini aku coba cek satu-satu mulai dari filter rule nut mengel nah dan ternyata teman-teman problemnya itu ada di mengel oh ini mengelnya guys ya mengelnya itu wuhh banyak sekali ya model kayak gini kan eh di hotspot ya terutama di hotspot jadi ini jaringan hotspot teman-teman ya ada username dan passwordnya pakai login page nah mengel kayak gini dibentuk pada saat setiap klien itu login ya setiap login dia akan membentuk mengel seperti ini ya source address terus dan destination address ya jadi itu ada di menu profile user profile ya dia akan membentuk incoming out incoming paket dan outgoing paket nah dia mengaktifkan itu tidak ada salahnya untuk mengaktifkan ini ya tidak ada salahnya cuman akan jadi masalah kalau tidak digunakan ya digunakan dengan tepat artinya biasanya menggunakan outgoing dan incoming paket ini menandai paket ya itu biasanya untuk limit di ngelimit ya menggunakan kuitri nah kuitri dan untuk kebutuhan spesifik ya biasanya kalau pakai kuitri namun kalau enggak pak enggak ada kebuatan itu enggak usah dipasang malah itu bikin apa ya resource kita mikrotik kita itu terkuras ya karena penggunaan mengel seperti ini saya saya dulu pernah juga pakai ini nyoba-nyoba ya yang itu sangat menguras resource teman-teman nah dan ini harus dimatikan ya harus tidak usah diaktifkan kecuali mungkin resource nya besar ya enggak dan ada kebutuhan di di apa kuitri mau memisahkan paket ya bandwidth secara detail per paket ditandai ya kan untuk melimit melimit per paket bukan melimit per IP walaupun di simpel kuitri itu juga bisa melimit paket ya tapi di simpel kuitri itu memang lebih detail baguslah gitu cuman yaitu masalahnya kalau sudah kuitri berarti ada harus ada mengel nah ada mengel berarti butuh resource ya butuh CPU load makanya CPU load nya memengkak ini sampai hang-hang ini menurut ya sampai ngeheng ini RB1100 AHX2 dia pakai mikrotik itu dan throughputnya juga akhirnya enggak maksimal gitu nah ini harus dimatikan setelah itu saya melakukan mendisable ya disable incoming paket dan outgoing paketnya nah contohnya seperti ini di tempatnya tuh disini itu CPU load nya itu sampai tinggi kayak gitu guys ya setelah dimatikan langsung tinggal 30%an ya berasa banget hasilnya ya perbedaannya ya dari menggunakan mengel yang dan yang tidak gitu loh toh itu tidak digunakan juga gitu loh mengel itu tidak digunakan ya karena sudah apa ya ya cuman kebutuhan global aja jadi tidak mendetail jadi sia-sia menggunakan itu enggak ada gunanya cukup di simpel Q sudah ngatasi itu gitu kan ya nah seperti itu temen-temen ya Alhamdulillah sudah teratasi dan ini punya sekolah ini ada 1000 klien ya ada 1000 siswa 1200 poin semuanya itu Alhamdulillah sudah teratasi dan throughputnya bisa maksimal ya jadi permasalahannya juga throughput tidak maksimal jadi klien itu hanya terima hanya menerima bandwidth enggak sampai 1 MB gitu loh ya karena penggunaan kuitri dan simpel Q yang bersamaan itu butuh apa ya butuh ketelitian gitu loh sangat teliti harus ya yang dibaca duluan itu kalau enggak salah kuitri ya kuitri duluan ya kalau enggak salah gitu dan dia akan membaca limit yang terkecil nah itu mungkin kena disitunya akhirnya bermasalah klien enggak dapat bandwidth yang semestinya diberikan oleh mikrotiknya ya oke teman-teman sampai disini aja ya sharing-sharing ringan aja ya cuman sharing-sharing aja menambah pengetahuan aja buat teman-teman menambah pengalaman ya bahwa penggunaan mengel itu harus tepat ya dan dipertimbangkan kemampuan dari perangkatnya ya seperti itu oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur hari ini bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax